Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengetahui histori tempat yang telah dikunjungi oleh anak, adik, ataupun istri kita. Cara ini sangat berguna untuk mengetahui kemana saja selama ini adik kita pergi ya. Dan untuk mengetahuinya sangat mudah sekali. Silahkan simak videonya. Oke, untuk melakukannya tentu saja di sini kita harus meminjam HP si anak terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita buka untuk aplikasi Google Maps yang ada di HP anak kita. Kemudian setelah itu, klik ikon akun yang ada di bagian atas sebelah kanan ini. Berikutnya pilih lini masih. Dan di sini akan ditampilkan histori perjalanan atau tempat yang dikunjungi untuk hari ini. Kemudian klik di sini untuk melihat tanggal lainnya. Nah, misalnya saya ingin mengetahui tanggal 6 Juli ini anak saya pergi kemana saja. Ya, maka tinggal kita klik. Dan di sini akan ditampilkan untuk histori perjalanan atau tempat yang telah dikunjungi oleh anak kita. Mulai dari pukul 7.30 sampai dengan sore hari ya. Oke, di sini ada beberapa tempat yang telah dikunjungi oleh anak saya. Misalnya Indomart. Kemudian daerah lainnya. Misalnya di sini Woodland. Dan ternyata anak saya ini pergi ke daerah kuningan. Wow, jauh sekali ya. Jadi si anak nggak bisa bohong lagi kalau misalnya kita tanya. Karena kita mengetahuinya langsung dari lini masih perjalanannya. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mengetahui histori tempat yang telah dikunjungi atau perjalanan anak kita. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.